Kasus dugaan korupsi, tata niaga komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani kejaksaan agung atau kejagung jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muis, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau Peak Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan direktur utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku direktur keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku direktur operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus direktur pengembangan usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias AON atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP, Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP, BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP, HT alias ASN. Kesepuluh, general manager PT Tinindo Internusa atau TIN, Rosalina atau RL. Kesebelas, direktur utama PT Sariwiguna Bina Sontosa atau SBS berinisial RI. Kedua belas, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ketiga belas, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Keempat belas, direktur utama PT Rifain Bangkatin atau RBT, Suparta alias SP. Kelimap belas, direktur pengembangan usaha PT RBT, Reza Andrian Syah atau RA. Keenam belas, Tony Tamsil alias Aki, Adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini, ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.